Terima kasih. Terima kasih. Memang banyak orang-orang yang menikah itu tanpa ilmu. Dia menikah karena kebutuhan, karena keinginan, kemudian terjadilah pernikahan. Padahal ada ilmu-ilmu yang harus dipelajarin agar pernikahan itu dijaga dan diberkain oleh Allah SWT. Orang mau ngelamar kerja ketika diterima atau sebelum diterima, dia sudah tahu kontrak kerjanya. Kamu mau itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mau enggak? Kalau enggak mau, enggak usah kerja di sini. Banyak tempat kerja yang lain dan banyak orang lain yang siap kerja di tempat ini. Itu untuk urusan pekerjaan. Gimana untuk kebersamaan suami-istri ini? Kadang-kadang ada suami-suami yang enggak belajar juga tentang hak-hak dan kewajibannya. Istri pun juga enggak belajar. Dia pikir, yaudahlah, yang penting saling mencintai. Dalam perjalanan, cinta itu pudar kadang-kadang. Disebabkan adanya gangguan-gangguan yang membuat cinta itu jadi pudar. Tapi apa yang harus dilakukan seorang suami kalau kondisinya seperti tadi? Yang pertama ketauhilah, istri itu punya hak tempat tinggal. Istri punya hak tempat tinggal. Sandang, pangan, papan itu jadi haknya istri. Suami wajib memenuhinya. Apa kata Allah SWT? Tempatkan perempuan-perempuan itu sesuai dengan keluasan rizki yang kalian miliki. Jadi istri enggak boleh nuntut rumah yang bagus, rumah yang bagus enggak. Tapi sang suami harus tahu diri. Dia menempatkan istrinya di rumah yang sesuai dengan kelapangan rizki dia. Salah satu hak dia memang enggak kumpul sama mertua. Itu juga jadi hak istri. Ini para suami harus tahu itu dia punya hak tempat tinggal. Kalau ternyata engkau memang ingin dia kumpul sama ibumu, ya silahkan enggak apa-apa engkau sampaikan kepada dia. Engkau ajak istrimu. Tapi menjadi hak dia untuk dapat tempat tinggal sendiri. Apalagi kalau disebutkan tadi kumpul sama mertua yang ada keributan. Sehingga akhirnya Antum mengalah. Tapi akhirnya Antum enggak berbakti sama orang tua. Antum ingin menyelamatkan istri Antum, menyelamatkan ibu Antum. Akhirnya Antum susah untuk berbakti sama orang tua. Lalu solusinya apa? Solusinya Antum enggak tinggal di tempat mertua dan Antum enggak usah tinggal di rumah orang tua Antum. Antum sewa rumah yang dekat rumah orang tua. Sehingga Antum bisa tiap hari ketemu sama orang tua Antum. Atau Antum tidur di tempat orang tua Antum. Istri Antum biar, sewakan rumah. Sehingga Antum bisa mendampingi ibu Antum. Karena surga Antum adalah orang tua Antum. Ini suami. Para suami ingat. Allah Azza wa Jal. Setelah memerintahkan untuk berbakti kepada Allah, mentauhidkannya. Melarang melakukan kesyirikan. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sedangkan istri, surganya istri adalah suami. Maka nasihatannya kepada Antum. Antum cari rumah sewaan yang dekat rumah ibu Antum. Antum enggak di rumah mertua. Istri Antum juga enggak di rumah orang tua Antum. Dia punya tempat tinggal walaupun nyewa, ngontrak. Dan Antum tetap bisa berbakti sama ibu Antum. Kalau bicarakan adusat, sulit ini itu. Allahumma la s'ala illa ma ja'al ta'u s'ala. Enggak ada yang mudah kecuali Allah yang jadikan mudah. Dan Allah menjadikan yang susah itu mudah. Kalau Allah berganda. Antum harus banyak-banyak minta. Amal Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu alam s'ala.